Dan itu tadi saya bilang dari 17 jenis yang kita turun untuk dikembangkan, sekarang menjadi 25 jenis. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan tambah variasinya, tambah banyak, populasinya juga lebih sedia selamat. Amin, kita dukung itu ya Bu ya. Di sini juga ada Ibu Susi, Ibu Susi yang tampak begitu asik. Ibu lebih senang disini apa dikacor, Bu? Begitu asik. Saya punya sesuatu hal yang menarik loh untuk Ibu. Sebetulnya sesuatu hal yang menarik berkaitan dengan tempat ini. Nah, Ibu kenal dengan foto ini, Bu. Apa ini foto ini, Bu? Apa ini, Bu? Wow, that's a long time, Ibu. Apa nih, Bu? Bisa cerita apa yang apa? Karena ini berita. Sebentar, kita tidak lupung itu, karena kita saksikan bagaimana petir mulai bergerak. Mengerak-mengerak. Pertama, petir akan mengerak-mengerak. Kemudian, petir menuju ke putan. Atau, dia akan memangsa. Beli, bebi putan yang sudah dipersiapkan. Yang ada di dekat pohon-pohon tersebut. Nah, kita lihat bagaimana petir mengarah ke salah satu bebi putan yang bergerak kembali. Masuk ke dalam. Nah, kemudian kembali mengarah ke dalam putan. Kalau dilihat, ini merupakan salah satu posisi yang sedang mengendap untuk menerukkan mangsa. Apakah kita akan menyaksikan petir memangsa makanannya? Ternyata petir memutuskan untuk tidak memangsa dan masuk ke dalam putan. Tapi masih perlahan. Di kawasan sana juga merupakan salah satu jalan satwa yang kita lihat sudah ada sebelumnya. Apakah kemudian petir mengharapkan sesuatu yang lebih besar? Dia juga tumbuhkan di jalan satwa tersebut. Atau, sepertir kemudian bisa kembali lagi. Ini sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan lebih lanjut. Dan ini artinya, ini belum berarti bahwa akhirnya terdiri di sini ya. Belum berarti bahwa tamu-tamu di sini bisa turun. Kan, ini bisa terjadi. Harimau, kedua harimau tersebut akan kembali lagi. Ini yang menarik. Dan walaupun ibu dengan anak, masih yang penting melakukan ibu dengan anak. Tapi, ternyata kita bisa melihat bahwa behavior dari harimau itu merupakan binatang soliter. Yang dia tidak lagi, ibu tersebut tidak lagi menunggu anaknya. Atau kemudian keluar dari alam liar bersama. Karena dalam behavior atau relaku hidup dari harimau, dalam usia dua tahun, harimau sudah hidup mandiri. Dan petir tadi sudah berusia tiga tahun. Baik, pemirsa. Kita akan tidak terlebih dahulu untuk melihat apakah nanti petir akan kembali lagi. Sampai jumpa.